Intro Perkara yang mencengangkan banyak pihak Tahiran bila selebritis bermasalah Banyak orang yang ikut campur Baik omongan maupun sekedar mendengar Yang jelas keikut kesertaan mereka Membuat suasana tambah ramai Meski demikian Orang tak jenuh untuk membahasnya Lesti Kejora dan Rizki Bilar Pasangan yang sedang menjadi perhatian publik KDRT yang terjadi di rumah tangga mereka Menyita perhatian banyak orang Rizki Bilar dan ketahuan selingkuh marah Dan menganiaya istrinya Lesti Kejora Hingga istrinya harus dirawat di rumah sakit Kemudian pihak Lesti melaporkan kejadian KDRT tersebut Ke pihak kepolisian Pihak kepolisian pun bertindak Rizki Bilar ditahan Tak selang lama ketika kasus ini Akan dinaikkan ke meja hijau Pihak Lesti Kejora menarik gugatan tersebut Walhasil Rizki Bilar pun lolos dari jeratan hukum Rizki Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan Berencana menggelar acara Tasyakuran usai berdamai Akibat KDRT yang dilakukan Rizki Bilar Hal ini diungkapkan oleh kakak kandung Rizki Bilar Bobbi Rahman Penurut Bobbi Rahman Rencana Tasyakuran yang akan digelar Rizki Bilar dan Lesti Kejora Tasyakuran tersebut merupakan bentuk rasa syukur Setelah melalui masalah KDRT Iya insya Allah Tasyakuran di rumah saja tuturnya Bobbi Rahman juga sempat membeberkan kondisi hubungan Lesti Kejora dan Rizki Bilar Usai berdamai Alhamdulillah mereka berdua bahagia Baik-baik saja Kata Bobbi Rahman Seperti yang diketahui Lesti Kejora telah memaafkan Rizki Bilar terkait Kasus KDRT Lesti menjelaskan bahwa suaminya Sudah berjanji tidak akan mengulangi Tindakan kekerasan lagi Dan bahkan menuangkan dalam perjanjian tertulis Serta memohon maaf kepada kedua orang tuanya Lesti pun berharap ini adalah Keputusan terbaik Yang tidak akan menjadi penyesalan Di kemudian hari Lesti memutuskan untuk berdamai Dengan suaminya Rizki Bilar Karena sang anak Bagi Lesti Meyakini bahwa keputusannya Untuk mencabut laporan adalah hal terbaik Lesti benar-benar telah mencabut laporan KDRT pada Rizki Bilar Di Polres Metro Jakarta Selatan Mereka berdua menyepakati Untuk melakukan proses Restorasi justice Sehingga status KDRT yang menjerat Sang suami pun gugur Dia yakin bahwa suaminya akan berubah Tak akan melakukan kekerasan lagi Insya Allah ini akan menjadi pelajaran Yang sangat besar buat kami berdua Ucap Lesti Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya